Oke ini Adi dan tiga mesin apa aja di ini ada mesin roasting kopi yang gede ini sama yang kecil itu sama ya sama-sama mesin roasting ya Iya bener yang ini kalau yang itu ujung situ mesin bubuk kopi mesin giling kopi single kopi ya ukurannya enggak standart ya gede ya gede ini mesin giling kopi kita yang ini itu untuk produksi jadi bisa kapasitasnya dia untuk ngegiling kopi sejam bisa 30 kilo puluhan kilo obat peruntukannya untuk roseri roseri gitu ya ya benar Emang ini ini untuk skala industri lah orang buat apa namanya produk bubuk kopi pakainya mesin beginian nih kalau mau buka roseri itu apa apa harus dengan tiga mesin kayak gini di enggak dong bisa dengan yang kecil aja gitu bisa jadi kan mau buka roseri itu tergantung temen-temen tuh kebutuhannya mau buka roseri yang kayak gimana atau ah untuk sendiri atau untuk produksi buat jualan itu kan tergantung ya Hai nah ini kenapa kenapa tiga deh karena ini adalah produk baru dari PT Sangrai tradisional Indonesia guys ya paling gede kapasitas berapa yang gede ini mesin roasting kapasitas tiga kilo tiga kilo jadi tiga kilo tapi kita buat produk itu yang Hai minimalis 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 jadi emang kita ini launching launching produk Hai yang dia harganya ekonomis build quality-nya bagus udah itu size-nya kita sekarang dulu kan mesin roasting gede-gede sekarang kita buat mesin roasting tuh yang kecil-kecil aja Oh dimensinya gitu ya ya dimensinya mesin kurangnya kurangnya nggak besar gitu terus kalau mesin tiga kilo kalau kayak gini ini dia sehari bisa ngerosting berapa banyak di mesin roasting tiga kilo ini sehari bisa untuk ngerosting dia katakanlah kapasitas tiga kilo kalau dia satu jam itu katakanlah empat bed saja itu udah udah bisa ngerosting di tiga kali empat 12 kilo 12 kilo sejam sehari kalau sejam kita ngerostingnya saya ngomongin jam kerja itu 8 jam ya berarti kan 12 x 8 mengkaliin aja tuh berarti 12 x 8 12 x 8 100 kilo lebih ya bener tuh lah kapasitas cukup pakai mesin tiga kilo aja tuh kita udah bisa produksi sampai 100 kilo sehari ya bener banyak juga ya banyak makanya sekarang orang beli mesin roasting jadi enggak perlu beli yang gede-gede gitu ya Iya enggak perlulah kalau masing ngerostingnya itu mesis karung dua karung tuh enggak perlu mesin lima kilo 20 kilo tuh enggak perlu sini mesin tenaganya dari apa nih ini dia tenaganya kalau untuk panas kita tetap pakai gas LPG tabung biasa ya gas LPG lebih biasa bisa yang tiga kilo bisa yang 12 kilo Oh pakai yang tiga kilo yang kecil juga bisa-bisa dia de-support semua LPG support listrik dia pakai listrik kita untuk listriknya itu cuman penggerak-penggerak motor kelistrikannya kayak motor Indra motor untuk air flow motor untuk cooling jadi untuk pengguna listrik ini sendiri nggak nggak yang gede-gede banget Nah kalau yang mesin kecil ini kapasitas berapa nih mesin yang di tengah itu namanya mesin santra 500 eh kapasitasnya 500 gram setengah kilo setengah kilo bener setengah kilo udah bisa buat produksi juga ya bisa dong udah bisa buat produksi apalagi kalau untuk itu kita build itu sebenarnya aranya untuk apa ya kafe-kafe yang mau punya mau punya apa kopi shop yang dia mau punya upgrade autentik rasa di kopi bisa pakai mesin itu harganya juga kita sangat sangat ekonomis udah itu buildnya ya bisa dilihat sendiri barangnya begitu bagus nih kalau dilihat nih apa fiturnya kayaknya lumayan lengkap ya dia yang mesin kecil sama mesin besar nih kalau dilihat dari bentuknya kayaknya udah-udah sama beda dimensi aja ya bener jadi emang kita jual walaupun harganya ekonomis tapi secara fungsional kita terus di fungsionalnya kita penuhi semua jadi drumnya itu kita bisa ada adjusternya speed drum ada speed drum ada airflow nya ada adjusternya juga juga pakai pengatur pakai pengatur speed terus udah ada coolingnya cooling yang depan ini cooling yang depan juga termometernya udah dua termometernya udah dua kalau ini versi yang pake pid dipakai digital sama kalau yang ini udah support artisan obat tinggal ini aja bisa lihat grafis dikonek ke komputer bisa-bisa berdua lengkap deh lengkap fiturnya sangat lengkap berdua udah termasuk mesin yang cukup modern lah ya bisa dibilang gitu lah Nah kalau yang mesin kecil ini satu hari dia bisa rosen sampai berapa-berapa kilo kalau ini kita udah tes itu mesin roasting yang 500 gram itu dia kan sekali ngerosting maksimalnya 500 gram jadi kalau katakanlah sejam kita 4 batch itu kan ada di 2 kilo ya kalau kita pakainya dia 8 jam kerja berarti 2 kali 8 ya bisa sampai 16 kilo lah sehari 16 kilo satu hari itu mesin ini hidup 8 jam non-stop kerja gitu mampu sangat mampu dong karena kita udah coba 8 kali 4 per jam itu kan berarti 32 batch tuh 32 kali ngerosting non-stop gitu di mu semuanya kuat ya kuat Hai wani menarik nih boleh tahu harga-harganya sangat boleh dong harganya itu variatif karena kita keluarin produk launching produk seri yang ekonomis itu kita jual mesin roasting tuh harga dari lima juta lima juta rupiah dari lima juta yang paling kecil ini yang paling kecil 500 gram ini yang lima juta harganya lima juta itu speknya seperti ini atau yang lima juta itu speknya kita bedanya adalah jadi kita kita punya spesifikasi itu ada tiga yang pertama itu analog spesifikasi pertama spesifikasi kedua itu digital digital spesifikasi ketiga itu full tools ada artisannya juga Oh berarti harganya beda kalau untuk yang digital dengan yang artisan beda jadi kalau yang lima juta itu dia yang pakai analog analog itu kalau yang tiga kilo ini yang analognya itu dari harga berapa kalau yang tiga kilo ini analognya itu dari harga cuman 15 juta rupiah aja tiga kilo 15 juta tiga kilo 15 juta setengah kilo 55 juta setengah kilo cuman lima juta tapi kalau mau buka roseri ada mesin kecil untuk katakanlah sample roster mesin produksinya tiga kilo itu hanya 20 juta aja ya ya bener Oke jadi enggak perlu mahal-mahal grindernya kalau grinder ini kita kita jual tiga juta rupiah aja nih teman-teman tiga juta tiga juta udah grinder bener kayak gini kapasitas 30 kilo per jam per jam harganya tiga juta ada rodanya juga ya dadah rodanya tuh kelebihannya tuh mesin itu dan enggak mahal cuman tiga juta berarti 15 5 3 23 juta dapet tiga mesin ini udah bisa buat buka usaha roseri sangat bisa tinggal ya nambah peralatan yang lain-lain kayak silar kemasan packaging bahan baku green bean gitu ya bener itu kalau mau belajar ngerosting di kalau mau belajar ngerosting tinggal buka website kita santra coffee.com ada ada kelasnya di kalau belajar rosting kita ada kelas itu ah private class kalau rosting private class itu private class di di sandra berarti di sandra kita ada di bintaro bintar graha bintaro biayanya berapa tuh di biayanya kita Hai dua setengah juta doang kalau kelas private class private kita tuh harganya cuman dua setengah lima juta itu sul modul rosting lima hari kelas aku udah ikut kelas rosting itu udah pakai seti bakalan bisa ya Wow wajib bisa wajib bisa wajib bisa paling nggak tahu nyalain ya karena modul kita lengkapkan kita kasih kelas tuh dengan modul dan tools yang lengkap cuman cuman ada kelas rosting aja atau bikin kelas barista kopi juga gitu di kita untuk basic coffee orang mau belajar kopi kita ada ngadain juga kita jual modul-modul kelas untuk fundamental coffee knowledge terus ada modul manual brewing modul macam-macam kita juga sediain kelas kopi di sandra coffee Oh berarti terima panggilan juga nih panggilan sangat dong kita pekerja sama sama beberapa coffee shop kita juga ngadain kelas-kelas reguler di sana Oke kayaknya menarik ya dia terus berarti kalau pengen dapat informasi lebih jauh bisa hubungin adik bisa di-share nomor kontaknya deh bisa dong hubungin Paryadi Hutomo kontaknya ada di bawah sini ya guys ya Oke kalau gitu di pagi ya Oke kalau gitu teman-teman informasinya kita launching produk ekonomis teman-teman tinggal buka website kita di www.sangtrakofi.com kita banyak-banyak varian produk untuk memulai bisnis kopi Anda dan kita juga ada kelas kopi dari hulu hingga hilir silakan datang aja Oke thank you di Oke thank you teman-teman hai hai